Intro Jadi hari ini kita ada belajarnya, kita akan break room nanti dari absensi urutannya 1 sampai dengan 4, 5 sampai dengan 8 9 sampai dengan 13 nanti dengan masing-masing pembindahnya Tanya jawabnya tentang apa? Ini kita adalah rangkaian dari pembinaan belajar yang kemarin kita sosialisasikan Jadi ibu bapak yang masih bingung atau masih ada yang ingin ditanyakan pada narasumber-narasumber yang ada Boleh silakan ditanyakan terkait dengan tugas akhir Seperti itu Nanti yang nomor 1 sampai dengan keempat itu bisa ke ibu Dhani ya Bu Dhani 5 sampai dengan 8-nya ke Pak Ruji Dan untuk yang 9 sampai dengan 13 hari ini ke Pak Binyo Nanti minggu depan akan diruntut lagi Jadi yang 1 sampai dengan 4-nya ke Pak Ruji Berikutnya 5 sampai dengan 8-nya itu ke Pak Binyo dan Bu Dhani yang 9 sampai 13 seperti itu ya Selama 3 minggu berturut-turut manfaatin kesempatan ini sebaik mungkin Bapak Ibu untuk bertanya sebanyak-banyaknya Nanti kita akan kembali ke room awal sekitar jam 11 lewat 15 menit Sebetulnya kalau kita bicara tentang identitas itu lebih fokusnya ke visual Makanya orang sering ada yang menyebutnya kalau secara garis Kalau kita secara betarnya kita ngomongnya adalah visual identity Jadi identitas apa Identitas visual Jadi memang kan saya sedang benar-benar merintis membuat itu tadi Identitas logo saya gitu Jadi yang kemarin dan harus mempunyai filosof yang sudah kemarin mengkonsultasi dengan Bapak Tentang kenapa O-nya ada garisnya gitu Jadi apakah nanti perlu saya ceritakan dalam laporan nanti bahwasannya O yang saya skrip ada garis di bawah itu Menunjukkan bahwasannya ini loh Ini produk saya ini berasal dari kita dan untuk kita seperti itu Itu perlu diceritakan nggak Pak nanti Sebetulnya kalau persoalan kayak filosofi logo dan sebagainya itu nggak perlu kok Itu lebih sebenarnya untuk kepentingan internal aja Mungkin selama ini kita tidak akan pernah dapat publish terkait misalnya nih ada satu perusahaan Contoh aja yang paling gampang misalkan logo Garuda Garuda tidak pernah mempapis Apa sih makna dari logo Garuda Kenapa tiba-tiba ada burung Garuda dengan warna gradasi dari mulai biru ke Tosca Terus kenapa dia menghadap ke kanan dan sebagainya Itu mereka tidak pernah mempapis Karena yang tahu itu biasanya terkait filosofi itu sebetulnya hanya dari tim Kalau di perusahaan besar ya pasti selevel misalkan BOD atau mungkin orang-orang yang memang diberi tanggung jawab untuk mendevelop sebuah identitas gitu kan Kita punya apa namanya Ini adalah di bagian yang 5R yang rawat gitu Nah sama dengan Bu Tris Membilah-bilah ternyata ada kain perca yang sebenarnya nggak kepake nih Tetapi masuk di kelompok rawat Kain perca yang tadinya nggak manfaat Itu kan bisa macem-macem Di daun ulang menjadi isi bantalan misalnya ketika dipotong-potong lagi Atau menjadi bagian dari produk yang lain karena bisa disambung di dalam prosesnya Atau menjadi ornamen terkait dengan produk lainnya Atau bahkan mungkin kain percanya disambung di jahit itu bisa pengganti pita misalnya Untuk yang sulang pita misalnya Kalau saya mau tanya lagi ini yang ini kita harus menampilkan produk penggulan ya Pak Maksudnya untuk proses-prosesnya itu Ya jadi gini kan di ini kan namanya portfolio ya Artinya portfolio itu kan segala informasi yang terkait dengan kegiatan usaha kita Termasuk jenis, bidang, dan hasil Hasil dalam arti kata produk Jadi dari sekian banyak produk yang dimiliki Tentunya kan ada satu yang memiliki keunggulan dibanding yang lain Intilanya jagoannya lah Kayak Cilili misalnya punya 9 produk Frozen food nih jenis nugget Jagoannya kaki naga Kan Cilili yang tahu bagaimana bisa menempatkan si kaki naga ini sebagai jagoannya Apakah dari testimoni pembeli bahwa ini yang paling enak Apakah dari catatan penjualan bahwa ini yang paling laku Apakah dari proses tradokinya yang paling murah dan paling mudah Gitu loh Nah jadi ini bagaimana kita bisa menentukan dan menilai perhatian kita Artinya kalau kita mau menjual sesuatu kan kita harus yakin ya Bahwa sesuatu yang kita punya ini memang memiliki nilai jual Dan dari produk yang jumlahnya lebih dari satu jenis Pasti adalah salah satu yang diunggulkan Dengan melihat kemasan, dengan melihat promosi, dengan melihat konten informasi yang kita sampaikan Itu kan bisa jadi salah satu ukuran Apa namanya Sejauh mana desain kemasan mungkin atau promosi yang kita lakukan Menarik minat orang untuk membeli walau belum pernah mencoba Boleh tanya Boleh Berarti bisa ya di dalam survei itu ada pertanyaan Apakah Anda sudah pernah membeli produk kita gitu ya Betul Tapi Butris Mungkin ada catatan tuh Kalau item pertanyaan yang di bawahnya terkait dengan pengalaman Maka otomatis mereka yang sudah pernah beli Ya tapi kalau misalnya bukan bicara masalah pengalamannya Tetapi tadi yang kata Pak Binyo Adalah tampilannya itu bisa lebih luas Ya berarti misalnya dalam satu survei itu sebetulnya audience kita bisa yang belum Dan yang tanda putih akan gitu ya Bu Maksud saya kan bisa juga itu hasilnya kita jadi punya data Bahwa keinginan customer itu gimana sih Apa sih ya Tidak boleh kita kan gitu ya Bu Ya Jadi balik lagi kepada konten pertanyaan sih Bu Jadi kalau pertanyaannya Kayak contoh misalnya survei ini Apakah Anda pernah membeli produk kami Kalau jawabannya pernah bisa lanjut ke koin berapa Berarti yang pering yang ini tidak akan diisi Kalau belum pernah mungkin akan berbicara pada survei hanya penampilan saja Bisa dikasih pengetahuan silahkan lanjut ke nomor item berapa saja Iya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih